Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami pernah mendengar suatu perkataan bahwa orang yang sedang sholat itu harus seperti malaikat Karena kalau tidak maka sholatnya batal alias tidak sah Pertanyaan kami, apakah benar perkataan tersebut? Jika benar, maka bagaimanakah maksud dari perkataan tersebut? Mohon jawaban dan penjelasannya dari Pak Kiai Atas jawaban dan penjelasannya, kami sampaikan terima kasih Teriring doa Jazakumullahu khairan kathira wa ahsanal jazak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baytihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Faqad qala allahu azzawajal A'udhu billahi minasyayutani rajim Utsluma uhiyya ilayka minal kitab wa aqimi s-salah Inna s-salata tanha anil fakhshai wal munkar Waladhikrullahi akbar Wallahu ya'lamu ma tasna'oon Al-Ayah Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Ketahuilah bahwa Makolah atau perkataan Yang mengatakan bahwa Orang yang sedang sholat itu harus seperti malaikat Jika tidak Maka sholatnya batal Alias tidak sah Makolah atau perkataan ini adalah Soheh Soheh alias benar Bukan bohong Bukan dusta Atau mengada-ada Karena memang benar adanya bahwa Orang yang sedang sholat itu Seperti para malaikat Baik orang yang sholat itu tahu dan menyadarinya Atau dia tidak tahu dan tidak menyadarinya Coba perhatikan Di dalam surat al-angkabut Ayat yang ke-45 Yang artinya Ucluh Bacalah oleh Bacalah oleh Dari perbuatan yang ke-45 Dari perbuatan yang ke-45 Dari perbuatan yang ke-45 Dan sungguh Namun aneh Namun aneh Jikalau dia tidak tahu Serta tidak menyadarinya Maksudnya bagaimana sih Begini loh Maksudnya Bahwa para malaikat itu Tidak butuh makan Malaikat tidak butuh minum Malaikat juga tidak butuh berak Tidak butuh kencing Tidak butuh kentut Tidak butuh tidur Malaikat tidak butuh kawin Kerjaan para malaikat Hanya taat kepada Allah Azza wa Jalla Mereka hanya bertasbih Bertahmid Beristighfar Berzikir dan berdoa Kepada Allah Jalla Jalaluh Demikian halnya Dengan manusia Manusia yang sedang sholat Maka dia tidak butuh makan Manusia yang sedang sholat Tidak butuh minum Manusia yang sedang sholat Tidak butuh berak Tidak butuh kencing Tidak butuh kentut Tidak butuh tidur Tidak butuh kawin Kerjaannya orang yang sedang sholat Hanya bertakbir Membaca Al-Quran Bertasbih Bertahmid Bertahmid Berzikir dan berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika manusia sedang sholat Lalu makan atau minum Maka sholatnya batal Alias tidak sah Begitu juga Apabila Tadkala dia sedang sholat Tetapi dia berak atau kencing Atau kentut Maka batal sholatnya Alias tidak sah Apalagi ketika sedang sholat Kok tidur Ngorok Atau kawin Maka batal sholatnya Alias tidak sah Itulah maksudnya Makanya orang yang sedang sholat itu Sebenarnya sudah meniru para malaikat Bahkan gerak tiga kali secara berturut-turut saja Maka batal sholatnya Alias tidak sah Oleh sebab itu Wai saudara ku kamuslimin Wal muslimat Rahimahkumullah Tadkala kita sholat Maka sebenarnya kita meniru perbuatan para malaikat Bahkan kita sendiri konsentrasi Tidak butuh apa-apa Tidak butuh makan Tidak butuh minum Tidak butuh perak Tidak butuh kencing Tidak butuh kentut Kentut saja ditahan Kemudian Tidak boleh tidur Ya tidak boleh tidur Sholat kok tidur Apalagi kawin dalam sholat Sholat kok kawin Melakukan jima Ya batal sholatnya Jadi inilah luar biasanya Manusia Manusia tatkala sedang melaksanakan sholat Menyembah kepada Allah Azzawajalla Hakikotnya dia itu persis seperti malaikat Sehingga maka lah yang mengatakan Orang yang sedang sholat itu harus seperti malaikat Jika tidak Maka sholatnya batal Alias tidak sah Benar Benar perkataan tersebut Jadi sekarang sudah paham? Jadi sudah paham? Sudah paham? Karena sudah paham? Makanya Tatkala kita sholat nanti Kita harus benar-benar Seperti Para malaikat Seperti itu Wallahu ta'ala a'lamu biswab Wallahu mu'afiku ila kuwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh